Inilah update terbaru dari Lobby Utamo Nah seperti ini, sebelah selatan bagar hutan sebelah utara ada pemirsa ada drone Lorong-lorong stadion gelar Lobby Utamo seperti ini Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan aku di channel Pojibona Kali ini aku berada di Stadion Glorabung Utamo lagi Untuk melihat update-update terbarunya, nah kira-kira ada update-an apa saja Tonton terus video ini, bagi yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, terus like, komen Dan juga share ke teman-teman kalian semuanya, terima kasih Halo pemirsa, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya yang nonton videoku ini, dalam keadaan sehat selalu, dimanapun kalian berada Nah masih setia dengan video Stadion Glorabung Utamo Kita akan lihat update-update terbarunya, jadi kalau kalian penasaran Tonton terus video ini, jangan pakai di skip-skip Pemirsa video ini kita mulai dengan menyusuri jalan baru ini Yang melingkari 3 lapangan ABC yang lurus dengan GLLB pemirsa Nah kita akan lewat jalan ini, seperti apa suasananya jalan ini Update-an terbarunya seperti apa, ikutin terus perjalanannya Nah pemirsa seperti ini, ini sudah diuruk dengan batu pasir ya Ini berada di selatanya 3 lapangan ABC Dan di sebelah utaranya lapangan utama yaitu Stadion Glorabung Utamo Seperti ini view-nya, dan jalanan ini kemarin pas aku lewat ke sini Masih diuruk dengan batu kapur warna putih Sekarang sudah dikasih gini, batu pasir ya Maksudnya sudah diuruk dengan pasir dan sudah dipadatkan pemirsa Nah aku juga belum tahu jalanan ini bakal diaspal atau bakal di puffing Nanti kita akan update lagi dan update lagi Nah pemirsa bisa kalian lihat ini, ini bagian selatan Kalian bisa lihat ada alat berat Katanya sini untuk parkir ya pemirsa yang sebelah sini Nah nanti kita lihat aja seperti apa, apa benar buat parkir Atau enggak ya pemirsa Jadi nanti kita akan update lagi Nah jalanan ini tembus ke jalan TPA pemirsa Jalan puffing yang menuju ke TPA benawa Seperti ini view-nya Nah aku kasih lihat view-nya seperti ini Update-an terbaru dari jalan ini tadi pemirsa Nah tembusnya itu di sini Di jalan puffing yang mengarah ke TPA benawa pemirsa Dan pemirsa sekarang aku mau mengajak kalian untuk melihat tembusan yang satunya ya Kan jalan ini melingkari 3 lapangan media A, B, dan C Dan aku tadi melewati yang sebelah selatannya Sekarang aku mau mengajak kalian untuk melihat update-an yang di sebelah utaranya Tembusannya di mana update-annya seperti apa Jadi ikutin terus Oh ya seperti ini pemirsa update-an terbaru dari jalan puffing ini ya Kalian bisa lihat Dan pemirsa seperti inilah yang ada di sisi utara Ini masih berupa batu kapur warna putih Belum diuruk lagi dengan pasir Dan juga belum dipadatkan pemirsa Dan suasana jalan puffing seperti ini Tampak lengang, bersih dan juga bagus Banyak tanaman-tanaman pemirsa Nah sekarang aku mau mengajak kalian untuk balik Aku mau menuju ke Stadion Glorabung Tomo Untuk melihat update-an terbarunya seperti apa Jadi ikutin aku terus Perjalanannya lancar dengan view yang seru pemirsa viewnya bagus Pemirsa sebelah kiri ini yang kalian lihat adalah jalan yang aku lalui tadi di pertama kali Dan kalian bisa lihat ini aku mengarah ke arah selatan Di depan kita itu Stadion Glorabung Tomo Ini view baratnya seperti ini masih berupa tambak garam Sedangkan yang di sebelah kiri ini sudah diuruk Dan bakal jadi parkir baru pemirsa di Stadion Glorabung Tomo ini Nah ini seperti ini Rumputnya baru dipotong mungkin pemirsa ya Cepat sekali tumbuh Oh ya di depan ini jalannya sudah di aspal ya pemirsa Yang tembus di jalan puffing ini kemarin Kemarin masih belum Dan sekarang sudah di aspal Sekarang aku ajak kalian untuk melihat update-an terbaru dari Lobby pemasangan atapnya kemarin Nah pemirsa seperti inilah update-an terbaru dari lobby utama Stadion Glorabung Tomo Yang kemarin dikerjakan Nah seperti ini yang kemarin dikerjakan ya Sudah tertutup pemirsa Seperti ini Ini kemarin dikebut karena Dibuat jaga-jaga barangkali ada presiden Jokowi ke sini Ternyata enggak pemirsa Cuma lewat Dan seperti ini situasinya Seperti ini pemirsa situasinya Kalian bisa lihat Tuh Tuh Bagus ya Seperti ini Ini aku ajak kalian ke bagian selatan Kita lihat seperti apa Disana ada tempat untuk ngerokok ya Musa Nah kayak gini Ditulih barang Terus ini lo Bersa atapnya kalian bisa lihat ya Nah musa kayak gini Warna putih Terus yang disana warna hijau Nah pemirsa seperti inilah Kira-kira updatean terbaru Dari lobby utama Stadion Glora Bung Tomo Atapnya sudah dipasang Warnanya warna hijau Senada dengan Gambar Bung Tomo yang di atas itu Warnanya sama Dan juga ada yang Dikasih atap warna putih Pemirsa Dan sekarang ini Aku kasih lihat Suasana di sekitaran Stadion Glora Bung Tomo Seperti ini Pemirsa view-nya hari ini Tampak lengang dan sepi Karena mungkin Pekerja lagi libur Apa sudah pada libur ya pemirsa Karena mau lebaran Dan view hari ini Seperti ini Pemirsa bagus sekali Bersih dan juga Cakep sekali Dan pemirsa Kalian juga bisa komen ya Di kolom komentar Menurut kalian bagaimana Updatean terbaru dari Lobby utama Stadion Glora Bung Tomo ini Dan juga Stadion Glora Bung Tomo ini Dan sekarang aku mau Mengajak kalian Untuk melihat Di dalam lapangan Seperti apa Jadi Ikutin perjalananku terus Oh iya pemirsa Ini sedikit Updatean dari Batu Paving Yang melingkar itu Seperti ini Ini bakal Dilanjutkan lagi Mungkin menjelang Piala Dunia Pemirsa Jadi sekarang mungkin Ditunda dulu Dan perjalanan Seperti ini Ini aku mengarah Ke arah Selatan Pemirsa Tapi Yang ke arah Timur Ngomongnya Gimana ya Soalnya ini berbelok Gitu loh pemirsa Jadi Nah yang ini itu Mengarah ke arah Timur Jadi suasananya Seperti ini Jalannya masih Belum di Paving Dan bakalan di Paving Juga kayaknya Pemirsa Tapi tidak Untuk saat ini Jadi saat ini Masih dibiarkan Seperti ini Progresnya Masih terus berlanjut Jadi Ya kita doakan aja Yang terbaik ya Pemirsa Untuk Stadion Glora Bung Tomo ini Nah Pemirsa Seperti ini Viewnya Jadi Kita ini Mengarah ke arah Timur Pemirsa Jadi pemirsa Kira-kira Seperti itulah Suasana Di sekitaran Stadion Glora Bung Tomo Yang sebelah selatan Biasanya aku lewat Di sebelah Utara Jadi Sekarang Biar Ada suasana baru Aku lewatin Di sebelah selatan Viewnya seperti yang Kalian lihat tadi Dan sekarang Aku mau mengajak kalian Untuk masuk ke dalam Lapangan Pemirsa Yuk ikutin aku Nah pemirsa Seperti inilah Update-an Lorong-lorongnya Seperti yang kalian Lihat ini Aku berada di Tribun Sebelah Selatan Yang timur Nah Seperti ini Nah pemirsa ini adalah Tribun yang berada Di sebelah selatan Bagar putihnya Seperti yang kalian Lihat ini Sudah dicat ya Putih semuanya Nah ini di sebelah Barat Ini di sebelah Timur Dan di sana Sebelah selatan Utara Disana sebelah utara Ada scoring boardnya Pemirsa seperti inilah Update-an terbaru Dari rumput Lapangan utama Stadion Glorabung Tomo Joycia Japonica Jadi sebagus ini Pemirsa Pemirsa ada drone ya Itu drone nya Si Marco Jadi pemirsa Seperti inilah Suasana di dalam Lapangan Stadion Glorabung Tomo Terbaru Kalian bisa Komen Di kolom komentar Menurut kalian Bagaimana Ini adalah Suasana terakhir Pas aku kesini Jadi Seperti ini Kalian bisa Lihat rumputnya Atapnya Suasananya Seperti ini Yang kalian lihat Dan sekarang Aku mau mengajak Kalian untuk Masuk ke dalam Lorong-lorong Di Stadion Glorabung Tomo Kira-kira Seperti apa Yuk ikutin Aku terus Ceru Pemirsa Aku ajak kalian Untuk masuk ke dalam Lorong-lorong Stadion Glorabung Tomo Kabar terbarunya Seperti apa Kita lihat ya Seperti ini Ada Ini buat Lompat jauh Kayaknya Nah Misal Kayak gini Seperti ini Situasi di dalam Lorong GBT Nah kalian bisa Comment ya Di kolom komentar Menurut kalian Bagaimana Seperti ini Update-an terbaru Dari Lorong-lorong Di Stadion Glorabung Tomo Kalian bisa Comment ya Di kolom komentar Seperti ini Biasanya Dipakai untuk Lari Olahraga lari Indoor Di dalam Lari Lompat jauh Nah pemirsa Seperti ini Lorong-lorongnya Sudah Dibersihkan Dan pemirsa Sekarang Aku mau Mengajak kalian Untuk Masuk ke dalam Tribun Kita akan Naik ke lantai Atas Melihat Suasana Di Lantai Lantai Atas Seperti apa Kita Lihat Lapangan View Lapangan Dari Lantai Atas Juga Terus Kondisi Single Sea Dan lain Sebagainya Kita Lihat Jadi Yuk Ikutin Aku Dengan Warna Putih Dan Seperti ini Rumput Lapangannya Cakep Sekali Masih terlihat Refleksi Cahayanya Ya pemirsa Dan Seperti ini Update-an terbaru Kalian bisa komen ya Di kolom komentar Menurut Kalian Bagaimana Oke pemirsa Terima kasih Buat kalian semua Yang sudah nonton Videoku Kalau menurut Kalian Video ini Bermanfaat Jangan lupa Pencet tombol Subscribe Terus Like Comment Dan Juga Share Ke teman-teman Kalian Semuanya Video Kini Aku Akhiri Dan Terima Kasih Sub indo by broth3rmax